Ini informasi terbaru ini dari BMKG Pak Rahmatriono, informasi baru apa yang bisa dibagikan kepada kami pasca gempa di Ternate? Ya ini tadi hadil update, kami tampakan bahwa manitudonya adalah 7,1 dengan kedalaman 49 km Dan ini level status warningnya adalah waspada untuk daerah di Minahasa bagian selatan dan Minahasa utara bagian selatan juga Ini dua kabupaten ini mendapat level waspada, sebetulnya waspada itu ancaman tingginya itu kurang dari 1 meter ya Kurang dari 1 meter dari masyarakat di sekitar kabupaten tersebut ya Untuk menjauh pantai, karena dikhawatirkan walaupun setengah meter tapi kalau kondisi air lagi pasang Kemungkinan juga masih berpotensi masuk ke daratan Bagaimana dengan kota Bitung Pak? Ini kan juga masih di Sulawesi Utara Apakah juga mendapatkan status waspada untuk peringatan dini tsunami? Yang dua kabupaten itu saja ya, yang Bitung mungkin lebih kecil lagi Tapi dua kabupaten tadi di Minahasa bagian selatan dan Minahasa utara bagian selatan ya Minahasa bagian selatan dan Minahasa utara itu yang mendapatkan level waspada Dan sampai sekarang kami belum menyatakan warning berakhir Kami masih memonitor state gate yang ada di sekitar Tulawesi Utara Menaduk di Tersate juga Baik, Pak Rahmat kami mohon konfirmasinya berarti ini adalah gempa tektonik ya Pak ya? Ya betul, betul Baik Betul Pak Dan sebelumnya kami terima bahwa ada gempa pertama dengan Magnitude 27.0, betul? Itu 7.1 adalah yang kita rilis pertama, hasil update ya Dengan gempa yang sama kami mutahirkan, kami update dengan Magnitude 7.0 Oh, jadi gempa pertama memang Magnitude 7.1 ya Pak ya? Bukan, bukan itu yang pertama itu informasi yang pertama Setelah kami update itu menjadi 7.0 Jadi yang 7.1 itu ya kami rilis menjadi 7.0 Karena sudah kami update, kami mutahirkan Baik, jadi kami juga akan meralat bahwa gempa Bermanitude 7.0 ini adalah gempa yang terjadi pukul 22 lewat 8 menit ya Pak Rahmat? Ya, ya, ya betul 22 lewat 8 menit WIB 22 lewat 8 menit Dan saat ini juga artinya BMKG masih mengeluarkan peringatan dini tsunami Pak? Kami belum menyatakan berakhir karena kami masih monitor muka air laut di state gate yang ada di sekitar Tulawasi, Ternate dan Maluku Nanti kita monitor terus, kita lihat apakah ada perubahan muka air laut, nanti kita segera infokan Kita update nantinya Baik, terima kasih Pak Rahmat Riono Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG menginformasikan, mengklarifikasi bahwa gempa bermagnitude 7.0 ini terjadi di Ternate, Maluku Utara Kalau sebelumnya ada informasi mengenai gempa bermagnitude 7.1 ini telah diralat Diklarifikasi oleh BMKG bahwa gempa yang mengguncang Ternate, Maluku Utara bermagnitude 7 Gempa yang terjadi berlokasi di 135 km barat daya Ternate, ini kedalaman yang mencapai 40 km Dan BMKG telah merilis peringatan dini tsunami Untuk setidaknya 8 daerah yang berada di Sulawesi Utara dan Maluku Utara Saudara ini beberapa daerah diantaranya adalah Kota Bitung, Sulawesi Utara Kemudian Halmahera, Maluku Utara Kota Ternate, Maluku Utara Kota Tidore, Maluku Utara Kemudian Minahasa bagian selatan, Minahasa utara bagian selatan Minahasa selatan bagian selatan dan Bolang-Mongondo bagian selatan Meski demikian tadi Rahmat Riono, Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG Menginformasikan bahwa ada dua kabupaten yang Dapatkan satu swaspada Artinya memang ketinggian jika memang akan ada tsunami yang terjadi di dua kabupaten ini Akan setinggi kurang lebih satu meter Meski demikian memang BMKG belum mencabut peringatan dini tsunami ini Saudara, warga diminta untuk menjauhi perairan Dan juga segera mungkin untuk menuju ke tempat yang lebih tinggi Lebih aman mengingat bahwa ada dua kabupaten yaitu Minahasa selatan dan Minahasa utara Bagian selatan, Saudara Gempa Bermagnitudo 7 Melanda Ternate, Maluku Utara BMKG telah merilis Potensi dini, maksud kami peringatan dini tsunami Hingga kini belum dicabut Ada dua kabupaten Minahasa selatan dan Minahasa utara Bagian selatan dengan status waspada Warga diminta untuk menjauhi perairan dan menuju ke tempat yang lebih tinggi Warga juga diminta untuk tenang Hingga ada informasi lanjutan dari BMKG dan pemerintah setempat Breaking News Kompas TV masih akan kembali Usai jeda, Saudara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!